Intro Perancang jas mewah ini adalah Alexander Amosu Bahan yang digunakan untuk membuat jas ini terbuat dari hewan langka Yaitu fikuna dan juga bahan wal terpahal di dunia, kivyuk Untuk membuat jas ini dibutuhkan waktu 80 jam dan 5000 jahitan Serta menggunakan emas 18 karat dan berlian No wonder harga jas ini mencapai 1 miliar rupiah Dari lokal fashion kontes hingga mewakili Indonesia di Pagi Konquer the Mood, ia telah memberikan inspirasi dan kontribusi di fashion industry Please welcome Henki Kawilarang Hai mas, apa kabar? It's good to see you, welcome to iLook Terus mas, cerita dong sedikit gimana sih bisa terjun ke dunia fashion Terus mencintai ini dan sampai sekarang menjadi one of the best Indonesian designers Semua berada dari mimpi, dari kecil bermimpi untuk jadi seseorang yang memang berguna untuk orang banyak Dan berkata mungkin ini jalur industri fashion adalah yang saya pilih akhirnya Betul kan? Dan memberikan kontribusi yang baik untuk fashion di negara ini adalah satu kebanggaan untuk saya Bener, bener banget Berarti emang dari kecil demen ya sama fashion Ya, ibu saya emang soro penjaya Jadi dari kecil udah mulai melihat dia membuat baju lah Apa kalau mengganggu dia, mengacaukan baju-baju dia, udah biasa Udah biasa, oke deh Terus mas, biasanya kalau merancang itu terinspirasi dari siapa sih? Mostly sih, perempuan itu wanita Wanita ya Karena memang saya dikelilingi oleh wanita, dari wanita yang biasa sampai wanita yang luar biasa Bener, oke Terus the biggest achievement yang pernah mas capai apa sih? Sebenernya pencapaian atau penghargaan tertinggi dari hidup saya di dunia fashion adalah Ketika seorang klien memakai baju saya dan memberikan, apa namanya, quote atau text atau message atau SMS atau BBM tentang How great I'm with your dress Oh my god Oke mas Hengky, aku punya beberapa pertanyaan dari Twitter buat mas Hengky Ini dari Ad Dona Lydia Kostum syar ini mana yang paling ribet dibuat dan waktu pengerjaannya itu sampai konsepnya itu berapa lama ya? Kostum dia yang paling ribet adalah ketika dia konser sebenarnya Sebenarnya baju dia ribet semua, cuma ketika konser itu ribet karena pertama tadinya dia mengusung tema simplicity Simplicity Oke jadi tidak terlalu banyak bling bling ataupun apapun Lebih ke international look, pambut moon symbol Tapi ternyata permintaan dari pihak Singapura tidak demikian Dia mereka menginginkan kalau saat ini tampil all out The next question is coming from Erika Septiani Untuk menjadi seorang yang fashionable, apa yang harus diperhatikan dalam ternampilan? Fashionable adalah seorang yang mengerti baik tentang fashion yang dia pakai Jadi pakailah sesuatu yang penting untuk kamu Belilah sesuatu yang penting untuk kamu Jadi bukan ngikutin untuk orang lain atau belum tentu penampilan kini cocok untuk kamu Penampilan aku juga cocok untuk kamu Jadi setiap orang punya apa? Signature Signature Style masing-masing Boleh ikutin trend, tapi mungkin Tetap nyaman juga ya mas ya? Oke pertanyaan terakhir nih buat aku Menurut mas Hengke nih gimana sih sekarang Indonesia perkembangan fashionnya di tahun sekarang ini Sampai nanti tahun 2014 apa yang bakal coming up? Itu kan soalnya kan desainer itu kan udah bisa melihat ya nanti apa yang bakal mereka keluarkan di tahun 2014 gitu Mas Hengke udah kepikiran belum? Saya sebenarnya sebagai bagian dari fashion industri Indonesia merasa bangga ada di industri fashion Indonesia ini Pertama Indonesia bergeliat model Indonesia fashion, garment sampai ke mall, mall pun semua saling berpacu memberikan yang terbaik Kalau saya pribadi kebetulan saya mempunyai tiga line busana Pertama Hengke Kawilan Kutur untuk special made by order Jadi mereka khusus bertemu saya Menceritakan mimpi-mimpi mereka Membuat suatu baju yang fantastik untuk wedding atau the big day-nya Terus ada Hengke Kawilan Rang yang main disyowkan di jika present week itu Terus line evening gown, everybody love evening gown Mereka senang, perempuan Indonesia senang pergi pesta, pakai baju yang bagus And then saya merilis untuk ready to wear Namanya deluxe kawilan untuk men's and women's Oke mas Hengke sebagai seorang inspirasional boleh dong kasih quote buat para fashion people yang di rumah Sekarang lagi nonton mas Hengke Supaya mereka bisa lebih terinspirasi dalam melakukan hal Oke pertama untuk fashion people Be yourself Fashion is not about money Jadi tidak semua harus mahal tapi tidak semua juga harus murah Kita bisa mem-mix and match apa yang kita punya Koleksi yang lama dengan yang baru Kita boleh ikuti trend tapi sesuai dengan diri kita Mengukur diri adalah lebih baik daripada kita terlalu over tool Oke mas Hengke, thank you so much for coming to iLook And buat kalian para fashion people di rumah Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang ingin menjadi fashion designer Stay tune on iLook